500 DPS ganda di area tambang, Bawaslu Halmahera Selatan, 14.000 lebih pemilih beralamat kawasi. Bawaslu Halmahera Selatan, Maluku Utara, temukan 500 lebih data pemilih sementara, DPS, ganda di 50 DPS khusus area perusahaan tambang di Pulau Obi, ketika lakukan pencermatan. Anggota Bawaslu Halmahera Selatan Kahar Yassim menyebut, indikator yang membuat Bawaslu menetapkan 500 lebih DPS tersebut masuk dalam kategori ganda adalah, karena ada nama pemilih di 50 khusus itu memiliki nama dan usia yang sama. Nama dan usia yang sama, namun di satu TPS yang sama dan beda TPS. Misalnya pemilih yang namanya di TPS khusus tapi namanya juga di TPS luar, katanya, Kamis, 11 Mei 2023. Kahar mengaku, Bawaslu Halmahera Selatan alami kesulitan melakukan pencermatan DPS di 50 TPS khusus ini. Sebab dari total 14.000 lebih pemilih yang merupakan karyawan di dua perusahaan tambang, rata-rata beralamat di Desa Kawasi, Kecamatan Obi. Jujur saja Bawaslu punya kelemahan lakukan pengawasan DPS di 50 TPS khusus itu, karena di semua elemen data itu alamat pemilihnya Desa Kawasi. Itu yang menyulitkan Bawaslu menentukan pemilih yang punya alamat sebenarnya. Tapi kami coba lakukan pencermatan dan menemukan 500 lebih kategori data pemilih yang ganda, ujarnya. Oleh karena itu, dia berharap kepada KPU Halmahera Selatan untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak perusahaan terkait dengan DPS yang diduga ganda. Apakah by name yang didapatkan KPU itu sesuai dengan KTP pemilih atau sesuai dengan apa yang KPU kasih ke kita, Bawaslu, imbuhnya. Kahar juga menambahkan, mulai hari ini pihaknya menyampaikan DPS ganda hasil pencermatan ke KPU Halmahera Selatan sebelum dilakukan pleno DPS hasil perbaikan. Rancana hari ini kita sampaikan ke KPU terkait jumlah DPS ganda. Tapi ini masih dugaan ya, karena kita elemen datanya kurang, tandasnya. Jujur saja, Bawaslu secara penempatan, kelemahan juga dalam melakukan pengawasan terkait dengan DPT kurang lebih, tapi paling tidak, kami sudah lihat banyak yang kemudian disampaikan di KPU. Nah, di semua elemen data itu kan alamatnya kawasi. Itu yang kemudian menyelidikan kawaslu untuk menelitukan, oh si A ini alamatnya apakah di Malu Putara atau di luar Malu Putara, di Halsey atau di luar Halsey. Alamat yang dimasukkan alamat DNA? Alamat DNA di TPSnya itu semua kawasi. Tidak ada alamat sesuai dengan KTP. Tidak ada semua. Itu data itu diambil dari mana? KPU ambil lebih perusahaan. yang di pusat, karena ini juga mendapatkan dari pihak perusahaan. Yang agak sebut adalah kita menelitasi terkait dengan orang ini terdata dari bagaimana? Karena semua alamat itu adalah kawasi. Orang ini mempaskan 12.000 itu, orang kawasi semua. Nah, tetapi kami mencoba untuk melakukan exam mata, nah kurang lebih, kurang lebih ya. Kurang lebih ada sekitar 500-500 lebih yang kami kategorikan data ganda karena ada nama yang sama, umur yang sama juga. Di TPS lain? Tidak, di TPS khusus. Di TPS khusus khusus. 500-500 data ganda? Ya, kurang lebih karena kita baru mengatakan pencermatan kursus itu, jadi kurang lebih 500-500 yang ganda. Dengan indikator adalah, saya tadi, indikator nama saja. Nama kemudian kita lebih punya umur. Nama kemudian tidak TPS, ataukah ada juga yang sama TPS, dan juga ada juga beberapa yang ganda di dalam TPS khusus, dan kemudian ada juga yang ganda dengan TPS luar. Luar di TPS khusus sekarang, misalnya di kawasi. Kami berharap juga di KPU, paling tidak terkait dengan jumlah data yang ada di perusahaan ini, saya berharap di KPU itu bisa melakukan koordinasi lebih lanjut juga terkait dengan perusahaan, terkait dengan nama-nama yang kemudian, yang masih diguga, ganda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!